Halo followers, kita ketemu lagi di channel youtube iColor Service Berada dengan kita, berdua ada Aisyah Gray di sindang Dengan Coco Sunny Nah, ada Coco Sunny juga di sindang guys Kita ketemu lagi ya Kalau biasanya kita tuh sama Coco Sunny kan sering banget bahas tentang iPhone Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang iPad Terutama 5 masalah yang sering terjadi pada iPad Emang sih kalau kita ngomongin iPad gitu ya seru ya, layarnya tuh lega banget Mau main game enak banget ya Nah, main game enak, kalau kita mau netflix kan enak Kerja juga gampang ya Kerja juga gampang, apalagi sekarang bisa ditambah keyboard ya Ya benar, ada support Nah, belinya iPad rasanya Macbook Benar Tapi memang tidak terlepas akan masalah-masalah Namanya kita ngomongin device, ngomongin teknologi Ngomongin elektronik Elektronik, itu udah pasti ada kemungkinan rusaknya Oke, nah sebenernya Coco Sunny 5 permasalahan yang sering muncul di iPadnya ada apa aja sih? Nah, paling sering mati dadakan Mati dadakan Mati dia Ya, karena mati dadakan Innalilahi, wainalilahi roji'un guys Kalau mati dadakan ini banyak penyebab ya buat iPad Bisa dari baterai, bisa dari LCD, ataupun dari mesin Loh, LCD bisa menyebabkan mati total? Oh, mati karena LCD nggak nyala, tapi mesinnya nyala ya? Ya, ada juga yang banyak penyebab kayak gitu ya Efeknya mungkin itu bekas jatuh, apa sebelumnya pernah air, cipratan air Apalagi kan sekarang banyak iPad dibikin buat anak-anak kecil sekarang main sambil makan, minum Itu bisa menyebabkan kotorannya masuk ke iPad, cairannya bisa masuk ke iPad Yang kedua apa nih? Yang kedua itu tidak connect wifi, karena kebanyakan iPad ada dua versi ya Ada yang seluruh wifi dan wifi only Oke Nah, wifi only ini paling sering kan menarik data dari wifi ini Penyebabnya itu overhead dari kebanyakan download aplikasi yang berat Kayak game, contohnya itu udah pasti berat Sekarang game-game sekarang itu beberapa gigi udah besar-besar semua Yang kerja aja tanpa di-charge aja bisa panas, apalagi kalau sambil di-charge Nah, lama-lama bisa mati guys, nyerusak dia tuh Oke, permasalahan ketiga yang sering muncul nih ya di iPad-nya apa? Sekarang kan iPad kan udah banyak yang dipakai buat Zoom, buat video call, buat sekolah Yes, online anak-anak itu pada pakai iPad ya Sekarang kan banyak yang ada yang komplain kalau masalahnya suara yang dihasilkan dari iPad itu bergema Bergema itu efeknya mungkin dari partisi aplikasi yang ketiga, pihak ketiga yang bermasalah Oh ini bergema maksudnya bergema, ma, ma ya Ya, suaranya jadi nggak jelas mungkin ya penangkapannya Saran kalau memang bermasalah seperti ini, coba aplikasi ketiganya di-update dulu ke versi yang baru Oke Ketika masih bermasalah, misalnya coba hapus dulu aplikasi pihak ketiga, download ulang Kalau masih bermasalah, coba update iOS-nya Hmm Nah, kalau di FaceTime yang tidak ada masalah, tandanya bukan dari iPad ataupun device-nya Emang dari pihak ketiganya bermasalah Oke, jadi dua kemungkinan ya Kemungkinan di iPad-nya yang sebenarnya agak jarang ya ditemukan di iColor ya Biasanya karena memang aplikasinya aja gitu Oke, kita menuju ke permasalahan keempat yang sering muncul apa nih? Eh, layarnya sering nge-freeze atau kayak namanya kayak delay apakah tidak bisa disentuh sama sekali Oh, kenapa tuh? Karena iPad ini paling sering touchscreennya ya kalau dia ada retak sedikit dari luar itu bisa menyebabkan nge-freeze atau tidak bisa disentuh atau disentuh sebagian Nah, emang kalau kita ngomongin iPhone gitu biasanya tuh lebih kecil gitu kan Ya mungkin Di tas juga kan ada kantong khusus buat iPhone-nya Nah, kalau iPad kan biasanya enggak nih Kalau dimasukin ke tas dia tuh bisa gabung sama kunci lah ya kan Sama apalah atau kalian bawa microwave di tas gitu kan ya kepentok-pentok gitu ya di sini bisa rusak Oke, kemudian apa lagi nih yang terakhir? Apa yang terakhir? Baterai drop, baterai drop ini iPad kan emang kapasitas baterai paling gede ya Dari pada dibanding iPhone ya itu gede banget Nah, kebanyakan orang sering nge-charge nya itu ditinggal tidur Itu bikin daya kualitas baterai itu bermasalah Seharusnya dia bisa nyimpan lebih lama daya pemakaian jadi lebih singkat Tapi kan bukan nih kalau misalkan teknologi zaman sekarang katanya nih kalau misalkan kita di-charge terus otomatis cut Ya, namanya elektronik ya nampaknya di-charge gitu Ketika dia dayanya rata-rata nih iPhone sama iPad nih yang bersamanya Daya dari 0-80% itu butuh ampere di atas 1 ampere-an Tapi ketika 80% ke 100 itu ampere-nya bakal turun Rata-rata di bawah 1 ampere Itu yang menyebabkan rata-rata biasanya pengguna iPad dan pengguna iPhone ketika 80% ke atas itu dayanya lebih lama nge-charge nya Oh jadi 0-80 itu lebih cepat dibandingkan misalkan 80-100 gitu ya Ya, ketika 80-100 itu tegangannya bakal turun Karena pihak Apple emang menyadari daripada tegangan terus gede itu menyebabkan baterainya gawet ataupun mesin yang bermasalah Oke, karena memang kalau misalkan baterai udah 80% sebenernya udah cukup ya Gak jauh beda nih sama 100% Tapi kalau misalkan kita ngomongin baterai iPad gitu itu terdiri dari beberapa baterai sebenernya Iya bener, ada yang 2 baterai ada 3 komponen Iya gitu, jadi terdiri dari beberapa komponen dan biasanya tuh yang merusak salah satunya tapi mau gak mau harus ganti semua ya Bener, mereka satu line ya, satu papan boardnya Satu papan walaupun terdiri dari beberapa baterai yang ada di dalamnya gitu Oke itu dia tadi 5 permasalahan yang sering muncul pada iPad gitu ya Semoga bermanfaat Tapi kalau misalkan kalian punya permasalahan lain tentang iPadnya Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah Nanti kita akan jawab di video berikutnya Kalau emang jawabannya singkat nanti Mang Amin yang menjawab ya Ini ada Mang Harry disitu nanti menjawab ya pertanyaan-pertanyaan kalian Oke kalau video hari ini sekian dulu kita ketemu lagi di video berikutnya Bye Bluffers 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 Bye Bluffers